Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa di channel Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai 4 pesan suci leluhur Nusantara setelah malam Satu Suro tahun 2022 agar hidup lebih baik dan mulia. Tahun baru Islam atau Satu Muharram akan jatuh pada tanggal 30 Juli tahun 2022, di mana juga bertepatan dengan permulaan dari bulan Suro. Kata Suro sebenarnya berasal dari kata Ashura, yang dalam bahasa Arab berarti 10, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Hal ini merujuk pada 10 hari pertama di bulan tersebut yang dianggap paling sakral. Pada bulan Suro, masyarakat melakukan berbagai amalia berlatar keagamaan, seperti berpuasa, membaca amalan doa dan wirid, mandi dan bersuci, bersedekah serta menyantuni anak yatim, semua itu menunjukkan bahwa bulan Suro adalah bulan istimewa. Selain dari segi keagamaan, juga terdapat tradisi dan kearifan lokal yang masih sangat kental. Hal ini tercermin dalam beberapa hal seperti upacara mengirim doa kepada arwah leluhur, ruatan, larung sesaji, jamasan pusaka, dan lain-lain. Satu Suro tahun 2022 nanti, akan jatuh pada tahun Jawa Karyana atau juga disebut dengan tahun H, dengan Windu Sancaya, dan Wuku Meraki. Dalam tiap satuan waktu Jawa tersebut, membawa sifat-sifat dan karakter tertentu yang sudah dirumuskan oleh para leluhur Nusantara, sehingga akan ada perbedaan sifat dan karakter dari tiap-tiap tahun Jawa. Apabila Anda peka dan sensitif, maka dapat menemukan beberapa pesan suci dari para leluhur Nusantara sebagai bekal menghadapi tahun baru yang akan datang. Dalam hal ini tentunya adalah tahun baru Hijriah pada tanggal 30 Juli nanti. Ada empat pesan leluhur Nusantara setelah malam Satu Suro tahun 2022 agar hidup kita bisa lebih baik dan mulia, di mana dapat ditemukan di dalam sifat dan karakter tahun Jawa H dengan Windu Sancaya dan Wuku Meraki. Pesan suci leluhur Nusantara yang pertama, dapat diketemukan dari makna Tahun Jawa Karyana, atau Tahun H, atau Tahun Ehe. Tahun Jawa Karyana memiliki makna tersembunyi, yaitu tumandang, atau dalam bahasa Indonesia adalah melakukan, bertindak, atau action dalam bahasa Inggrisnya. Para leluhur Nusantara mengirim pesan bahwa setelah malam Satu Suro tahun 2022 adalah saatnya untuk bangkit dari keterpurukan. Pesan leluhur ini sangatlah tepat sekali, semua orang tahu bahwa kita bisa dibilang sudah terlepas dari yang namanya wabah virus corona, sehingga apabila kehidupan ataupun pekerjaan kita terpuruk pada waktu sebelumnya, di Tahun Baru Jawa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak dan bangkit kembali. Kebangkitan di sini, tidak hanya dalam segi perekonomian saja, namun juga dalam arti yang luas. Semisal jika Anda ingin menyatakan cinta kepada seseorang yang Anda taksir sejak lama, Tahun Jawa ini adalah waktu yang tepat untuk beraksi. Intinya, bahwa periode Tahun Jawa setelah malam Satu Suro 2022 adalah waktu yang tepat untuk melakukan tindakan, untuk merealisasikan semua keinginan dan cita-cita yang tertunda selama ini. Pesan suci leluhur Nusantara yang pertama ini, semakin diperkuat dengan pasaran pahing, di mana satu muharam adalah hari Sabtu Pahing. Di mana pasaran pahing menurut kitab Primbon Jawa, diibaratkan dengan orang yang mengambil sikap menghadap, yaitu menghadap dengan sepenuh hati dan penuh percaya diri. Pesan suci leluhur Nusantara setelah malam Satu Suro tahun 2022 urutan kedua, adalah perbanyak silaturahmi. Pesan suci untuk memperbanyak silaturahmi, terkandung dalam watak Windu Sancaya, yang memiliki arti dalam bahasa Jawa adalah kekumpulan. Menjaga silaturahmi juga dipercaya sebagai salah satu jalan untuk memperlancar datangnya kerezekian kita. Hal ini sangat masuk akal, sebab dengan semakin banyak koneksi yang baik, maka peluang kita untuk mendapat rezeki dari berbagai pihak juga semakin banyak. Menjalankan silaturahmi juga akan menjadikan kita manusia yang berempati dan mulia. Hubungan kita akan semakin dekat dengan sang pencipta, karena dengan menjalin persaudaraan yang baik, secara tidak langsung juga menjalankan perintah Tuhan. Pesan suci leluhur Nusantara setelah malam Satu Suro tahun 2022 yang ketiga, adalah perbanyak mengucap syukur. Pesan leluhur untuk senantiasa mengucap syukur, tersirat dalam wuku meraki yang menjadi hari terakhir dari wuku tersebut dan jatuh tepat pada hari pertama tahun baru Islam. Wuku meraki menurut kitab Primbon Jawa kuno, adalah sesuai dengan penggambaran watak dari Batara Suranggana, yaitu Ramatamah dan selalu bahagia karena selalu bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Itulah juga yang diinginkan oleh para leluhur di tahun yang baru, agar kita anak cucunya senantiasa bersyukur atas nikmat Tuhan meski sekecil apapun. Dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih berkah, kita akan selalu merasa tercukupi dalam segala kebutuhan, selain itu juga akan menghindarkan kita dari penyakit iri dan dengki. Seseorang yang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Tuhan akan semakin menambahkan nikmatnya. Pesan suci leluhur Nusantara setelah malam satu suruh tahun 2022 yang terakhir adalah evaluasi. Windu Sancaya selain baik untuk menjalin silaturahmi, juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi, atau peninjauan terhadap apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Para leluhur Nusantara menginginkan agar kita selalu menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jangan sampai di tahun baru ini, kita melakukan kesalahan yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dengan melakukan evaluasi, diharapkan kita akan bisa menjadi manusia yang semakin mengenal dengan jati diri kita yang sebenarnya. Melalui empat pesan suci leluhur Nusantara tersebut, diharapkan kita sebagai manusia akan bisa semakin selaras dengan alam semesta. Empat pesan suci tersebut adalah solusi kearifan lokal sebagai jalan keluar dari masalah kita di tahun yang baru. Demikianlah video empat pesan suci leluhur Nusantara setelah malam satu suruh tahun 2022. Semoga dapat membawa kebaikan serta manfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar anda sekeluarga semakin sukses, semakin sejahtera, dan semakin kaya di tahun baru Islam 2022 ini. Amin.